Meski peluh keringat membasahi tubuh, Satgas TMMD reguler ke-110 masih meluangkan waktu untuk menghibur anak-anak dengan menyusuri jalan baru dengan mobil dinas. Inilah lokasi pengerjaan jalan sepanjang 3,8 km dalam program TMMD. Di tengah padat dan penatnya rutinitas program TMMD, TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-110 masih menyempatkan diri untuk mengajak anak-anak dan warga berkeliling jalan baru dengan mobil dinas. Hal ini dilakukan sebagai wujud syukur atas pembukaan jalan sepanjang 3,8 km yang sudah terrealisasi. Dengan adanya jalan penghubung, kedua desa saat ini semakin terhubung dan semakin kuat antara satu dengan yang lain dalam membangun perekonomian kedua desa masing-masing. Meski demikian, penanda sebagai fungsi administratif kedua desa dalam pengerjaan jalan sepanjang 3,8 km dalam program TMMD perlu untuk dibangun. Satgas menyiapkan untuk beberapa peralatan untuk membangun penanda administratif yang baru. Pembangunan penanda administratif desa lebih cepat selesai berkat kerjasama antara TMMD dan warga sekitar. Kami perwakilan Satgas TMMD, Kodim 1206 Putusibau. Hari ini kami melakukan pengecatan tuguh perbatasan desa hulu Pukadhan bersama masyarakat dalam rangka kolaborasi antara teknik dan masyarakat di Kodim 1206 Putusibau. Dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.